Sebuah panel hakim negara bagian New York pada hari Rabu 8 Oktober lalu meragukan permintaan adverkan hak-hak hukum bagi simpansi dengan alasan mereka dapat dilindungi tanpa harus diberikan hak yang sama seperti manusia. Kasus simpansi berumur 26 tahun bernama Tommy yang dikurung di kanang ini merupakan yang pertama di dunia untuk meminta kepribadian hukum bagi hewan. Tommy adalah makhluk otonom, ia adalah makhluk yang dapat menentukan sendiri makhluk komplek yang luar biasa kognitif karena ia adalah simpansi dan tidak boleh dikurung dalam kandang. Wise mengemukakan bahwa Tommy telah dipenjara secara tidak sah oleh pemiliknya dan harus dibebaskan kecagar alam di Florida. Saat ini Tommy adalah hewan legal, jadi ia tidak berkapasitas untuk memiliki hak apapun. Jika kami memenangkan gugatan ini, ia akan dilihat sebagai manusia semata-mata dalam konteks hukum umum Raid of Hibes Corpus dan dia berhak akan kebebasan tubuh yang akan membuatnya dilepaskan jika ia dikurung secara tidak sah dan akan dikirim kecagar alam di Florida. Wise menggunakan mekanisme hukum yang dikenal sebagai Raid of Hibes Corpus yang biasanya dipakai oleh para narapidana yang mengklaim bahwa mereka telah ditahan secara ilegal. Saya tidak bisa memikirkan siapa lagi yang dapat menggunakan seorang pengacara daripada mereka karena mereka adalah benda legal. Mereka menjadi budak kita dan tidak memiliki kapasitas untuk hak-hak dan tidak banyak yang menghalangi mereka dari penderitaan sumur hidup dan kematian dini. Pemilik Tommy, Patrick Levery, mengatakan pada bulan Desember saat gugatan itu diajukan bahwa Tommy telah dirawat sebaik-baiknya dan menikmati hidup sendirian. Wise sendiri memberikan pernyataan bahwa kasus ini bukan dimaksudkan untuk menentang Levery yang memang tidak melanggar hukum apapun, melainkan untuk menentang gagasan bahwa si Pansi bisa disimpan sebagai milik pribadi.